Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku bikin rujak es krim yang masya Allah sangat seger banget Dan untuk bahan-bahannya disini aku punya gula 10 sendok makan Ini untuk bahan es krimnya dulu ya 2 sendok makan maizena Lalu untuk susunya aku pakai 2 bungkus susu denkau ini Dan untuk susu cairnya aku pakai yang frisian plak Dan aku pakainya cuma 500 ml aja ya Lalu ini untuk pengembangnya nanti pakai SP Ini nggak bisa di skip ya karena untuk mengembangkan si es krim Untuk yang pertama aku masukkan dulu gulanya ke dalam panci Lalu masukkan 2 bungkus susunya Lalu aku masukkan susu cairnya Aku sisakan sekitar 50 ml untuk nanti melarutkan maizena Lalu kita aduk dulu sebentar di bawah baru nanti naik ke kompor ya Biar larut dulu semuanya Setelah semuanya larut Kita sisakan dulu Kita larutkan dulu maizinannya Pakai susu yang tadi sisa Dan kita aduk Kita sisakan dulu maizena Kita masak susu, gula dan juga susu cairnya Dan kita aduk terus Untuk yang suka manis boleh gulanya ditambah Disesuaikan dengan seleranya aja ya Terus tetap diaduk ya Karena kalau nggak terus diaduk dia akan menggumpal Dan juga di bawahnya akan cepat ngutu Setelah agak mendidih Kita baru masukkan larutan maizena nya ke dalam susunya Dan nanti langsung kita aduk-aduk secara perlahan Sampai dia agak mengental ya Ini teksturnya udah agak mengental Dan nanti kita matikan Ini teksturnya harus kayak gini Rujak es krim ini aku pertama kali banget Makannya di Jogja Dan sampai sekarang aku masih inget banget rasanya kayak gimana Dan sangat ngenin gitu Masya Allah ya Untuk temen-temenku yang pernah di Jogja Dan pernah beli ini bareng-bareng sama aku Kalian pasti ngiler banget deh ngeliat ini Aku yakin itu Setelah agak dingin Kita masukkan ke dalam tempat Dan ini es krimnya udah jadi Mau aku mixer dan aku kasih esp setengah sendok teh aja Kita mixer semuanya sampai dia agak mengembang ya Lalu kita masukkan lagi ke dalam freezer Disini aku mau ngingetin seperti biasa ya Aku mau minta tolong untuk yang baru mampir ke youtube aku Dan belum subscribe Aku minta tolong dulu untuk kalian subscribe dulu Like, comment, dan juga share Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Dan untuk yang lagi nonton Aku mau minta tolong tontonnya sampai akhir Gak di skip Terima kasih Setelah bahan es krimnya mengembang Nanti kita masukkan lagi ke dalam wadah tempat gitu ya Dan nanti kita masukkan lagi ke dalam freezer Minimal ada di dalam freezer 4 jam Dan kalau aku semalaman ditaruh di freezernya Dan ini dia hasil dari es krimnya aku Aku udah taruh semalaman ya Ini Masya Allah lembut banget es krimnya Dan rasa susunya kuat banget Karena aku pakai 2 bungkus susu Dan juga susu cairnya 500 ml Jadi rasa susunya Masya Allah Dan untuk anak-anak ini cocok banget Kalau menurut aku Dan gak begitu manis Ini untuk lutisannya Aku ada jambu air Nanas Dan juga ada mangga Untuk bumbunya Aku pakai Cabai kecil Cabai yang besar Lalu ada bawang putih Dan untuk gulanya Aku pakai gula putih aja Secukupnya Nanti bisa dikira-kira Ini ada garam Cukupnya Untuk bahan lutisannya Ini aku Iris-iris kotak ya Semuanya Kalau kalian mau iris-iris Kayak lutis gitu Boleh juga Terserah Sesuai selera kalian aja Disesuaikan ya Nah ini Setelah dipotong-potong Semuanya ya Ini ada mangga Jambu air Dan juga Nanas Lalu ini Untuk bahannya Aku mau ulek dulu Dan ini ada Cabai Bawang putih Lalu aku kasih garam Aku ulek Kasar aja Untuk bawang putihnya Aku pakai Dua aja Dan sambalnya Kita masukkan Kedalam Bahan-bahan Yang lainnya Lalu aku masukkan juga Gula Secukupnya Aku gak terlalu manis ya Gulanya Cuma pakai Tiga sendok makan aja Dan semuanya kita Aduk rata dulu Enaknya Dibiarkan dulu Beberapa menit Sampai airnya keluar ya Untuk yang mau jualan Boleh banget ya Pakai tempat yang Sama kayak aku ini ya Untuk harga jualnya Kalian bisa hitung sendiri ya Disesuaikan dengan Pengeluaran Dan juga Tenaganya Dan disini Aku kasih es krimnya Wih masya Allah Ini sangat seger banget Kalian wajib banget Coba ini Karena ini Sangat enak banget Seger banget Ya Allah Ini emang enak parah Ini es krimnya di atas Dan rujaknya di bawah Bismillahirrahmanirrahim Enak parah Enak parah Bismillah Ya Allah Ini enak banget Seger tau Seger banget Makanya di siang hari Lagi panas-panasnya Rasanya dingin Seger Pokoknya mantep banget Dan disini aku mau ngingetin lagi Untuk yang baru mampir ke youtube aku Dan belum subscribe Aku minta tolong Untuk subscribe dulu Like, komen Dan juga share Dan jangan lupa Pencet tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video terbaru dari aku Dan untuk yang terakhir Aku mau ngucapin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih